Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Atau arsitektur Islam, ini masih jarang sekali loh mas. Pangsa pasarnya masih terbuka lebar, tapi pemainnya masih sedikit. Iya gak? Saya kira kalau bapakmu kaya itu, kamu gak mungkin loh belajar di PSKQ. Pasti udah kamu kuliah di sana, dokteran. Maksudnya berapa? Satu miliar, gak apa-apa, gampang. Ayah punya duit banyak. Pasti begitu kan? Iya gak? Kira-kira begitu. Saya pengen jadi polisi aja, pak. Udah gak apa-apa, bayar 400 juta, 500 juta sekarang. Gak masalah. Bapak kaya gitu loh. Kan gitu. Kamu, bapakmu penjahit misalnya kan. Bapakmu di rumah itu nelayan. Bapakmu petani. Kamu masih ngandalkan orang tua. Gak bisa mandiri. Terus kamu mau jadi apa? Mending mati saja. Serius. Karena sia-sia hidup kita ini. Gak ada manfaatnya kan. Maka beruntunglah teman-teman yang alhamdulillah datang di PSKQ ini kemudian belajar tentang hal-hal tadi. Ya omongan saya seperti ini bukan kasar loh ya. Ini biar Anda termotivasi dan betul-betul sadar. Melek. Karena keahlian ini sangat penting sekali dan dibutuhkan banget. Mulai dari cara produksi. Anda pelajari itu. Bagaimana cara produksi yang baik. Manajemennya bagaimana. Terus kemudian distribusi pemasarannya bagaimana. Itu diajari semua di sini. Terus bagaimana dapat job. Bagaimana bersaing dengan yang lain. Nah sementara Anda teman-teman yang belajar kaligrafi hanya fokus pada MTK. MTK. MTK setahun sekali hadiannya gak tentu. Ya kalau Anda menang juara satu. Kalau tidak. Kan kacau. Masa Anda setahun sekali puasa. Terus tiba-tiba pas jatuh tempo waktu lomba Anda juga kalah. Stress gak kira-kira? Stress lah mas. Nah dalam proses mencapai kesempurnaan itu. Oke lah Anda ikut lomba. Ikut MTK. Ikut main-main dengan teman-teman yang lain. Ikut lomba di mana. Gak apa-apa itu jam terbang lah. Buat cari pengalaman. Boleh. Tapi jangan dilupakan. Bahwa kealian yang Anda miliki saat ini itu perlu diasah dan dikembangkan juga dengan ditambah dengan apa. Tekno. Teknologi mas. Serius loh ini. Ini mengkhawatirkan sekali. Jadi. Saya survei itu. Beberapa kali saya survei di pasar ini. Di lapangan. Kontraktor-kontraktor. Pemborong-pemborong kaligrafi. Mereka gak punya basic kaligrafi. Kok bisa gitu ya. Kenapa begitu ya. Salahmu sendiri. Masalahnya mereka belajar desain. Mereka gak punya basic kaligrafi sama sekali mas. Ya kan. Misalnya ada pesanan Asmaul Husna keliling 100 meter. Yang kena. Yang dapat melaporkan sama mereka. Mereka hanya punya modal desain. Kemudian punya CN. CNC. Gak bisa. Gak punya CNC. Bisa sekarang kok tinggal diborongkan sama teman-teman yang punya CNC. Yang penting dia bisa desainnya. Kaligrafi tinggal nyawal di Google. Asmaul Husna banyak gak kira-kira. Banyak kan tulisan Asmaul Husna tinggal diolah. Diedit. Kemudian dicetak. Ah ngapain saya belajar kaligrafi. Klasik lama-lama. Di Google aja banyak kok. Makanya kemarin. Kembali lagi kita bahas bahwa belajar kaligrafi manual seperti ini. Itu bukan hanya sekedar kita mikir bisnis mas. Tapi kita juga mikir bahwa ini ada nilai ibadahnya. Betul tidak? Makanya kanjeng Nabi memerintahkan kepada kita. Bahkan beberapa sahabat termasuk sahabat Ali. Juga memerintahkan kepada kita. Untuk belajar menulis. Akrimu auladakum bil kitabah fa'inal kitabah ta'amin ahamil umur wa'atumis surur. Misalnya seperti itu. Bahkan ada sebuah hadis Nabi yang mengatakan. Man jawada khotoka jawadahu. Jawadahu. Jadi kaligrafi ini. Kalau dipelajari dengan betul-betul. Khususnya kaligrafi Al-Quran. Ternyata khot itu bisa memberikan kebaikan juga kepada kita. Jadi jawadahu khot alaikum misalnya begini. Jadi khot itu bisa memberikan manfaat dan kebaikan juga kepada yang menggoreskannya. Jadi ketika kita menulis khot yang indah. Kaligrafi yang indah juga. Ternyata bisa memberi balasan kepada kita. Balasannya apa? Ya tergantung kamu pengennya apa. Maksud saya dulu belajar khot itu ya seneng aja gitu. Awalnya kan begitu. Eh tiba-tiba juara ASEAN. Dapat bonus umroh. Dapat bonus gaji. Bahkan beberapa kali saya ditawari jadi penulis kaligrafi di Brunei misalnya. Gajinya waktu itu 30 juta lebih. Itu satolak gitu. Kenapa? Ya karena saya gak terlalu seneng damat duit waktu itu. Kenapa? Ya ilmu saya belum mapan. Belum mempunyai. Saya masih merasa masih banyak kekurangan. Sehingga kita fokus untuk belajar lagi dan belajar lagi. Oke ya kita lanjutkan ya. Setelah model hak yang tadi yang kita tulis seperti ini. Ini hak tunggal. Maka hak model-model yang lain itu ya seperti itu aja gitu. Ada hak tengah gitu ya. Hak tengah ya seperti ini. Hal yang diperhatikan di sini ini. Sudut keluarnya ini mas. Ini diperhatikan. Juntur. selamat menikmati 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 kurang tepat yang umum yang seperti ini lahum itu atau pakai yang biasa misalnya misalnya jadi meskipun lahum itu hanya seperti ini sama seperti ini kamu bisa mainkan di memnya variasinya jangan menggunakan kaedah yang tidak ada di master seperti ini ini kan gak lazim ini sebenarnya tapi saya kadang suka lihat ini kayak begini suka lihat itu kalau bikin iya begini kalau lahum gak ada malah jarang sekali saya lihat ini apalagi sawgi gak pernah belum saya nemuin model begini itu lahum begini hal seperti ini nanti kita perhatikan betul-betul sehingga kita paham gitu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih